Siapa? Dwi Heeey Coba tangan lu dong Coba tangan lu dong Coba tangan lu dong Pak, Bapak, Bapak sini Pak Masuk Pak Ketua ngapain di luar Pak Saya disuruh masuk yuk Iya Dwi, iya halo Baju kita bagus Apa kabar? Baik Oh iya? Eh, Dwi baik, halo Dwi Halo Oke, jadi ini kita mau mainin Snowman Defender Snowman Defender Yang kebetulan apa? Yang kebetulan? Snowman Defender yang kebetulan? Kebetulan seru Kebetulan apa? Kebetulan seru ya? Iya, iya Agak, ini Pak Bangku cuma satu Kayaknya kita perlu bangku lagi Aduh Kayaknya di duduk disini aja deh Saya kebelak Sebenernya gue laper Apa? Satu-satu Komennya gue bingung lihat yang mana? Duduk di bawah Duduk bawah semuanya duduk bawah Oh iya, iya Saya duduk bawah boleh Iya biar seru nih Ya udah Ada trailernya dulu kan? Iya ini dia Kita lihat dulu Baik Udah Udah Tidak Gat! 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 Oke itu dia tadi, Snowman Defender. Betul kan? Betul. Betul nggak yang buat game? Betul. Eh kamu di atas aja. Maaf. Senap. Pak, batin berisiki! Oh iya iya iya. Oh iya enggak enggak. Ini mau main game? Mau main game? Gat! Nah jadi ini silahkan. Alvin aja yang main. Saya main. Nah buat kalian yang enggak tahu. Dui ini adalah yang bikin. Yang bikin game ini. Kan kita bilang tadi. Tepuk tangan dulu dong! Tepuk tangan dong! Tepuk tangan! Tepuk tangan! Acara ini kayak acara musik pagi ya. Tepuk tangan ya. Jadi kebetulan kita biasanya kan main game doang. Terus biasanya Narsum yang suka main game. Ini yang buat gamenya. Ini yang buat gamenya kita datengin. Sebenarnya dia ini dari mana dan siapa? Oh iya, coba kenalin diri dulu dong. Oke. Saya Dwi Satra Widarso. Saya mahasiswa BINUS. Jurusan game application dan teknologi. Game application dan teknologi. GAT! GAT! Jurusan game application dan teknologi. Game application dan teknologi. Jadi bikin aplikasi teknologi sama game? Bikin game. Game itu udah teknologi pak? Oh gitu ya. Salah ya. Enggak kalau teknologi itu ada. Ya gitu lah. Gimana gimana? Pak! Coba kita mainin game ya. Ya gue pengen cerita pak. Ya dia mainin game kita cerita. Ya itu yang kamera, apa yang drone nya baru itu pak yang tadi tadi kita omongin. Nah ini. Nah coba mainin Vin. Ini adalah salah satu contoh game ya. Eh ini salah satu contoh game ya. Ini adalah game buatan dia nih. Ya. Jadi ini game nya cuma nembak-nembak. Dwi diselesin. Ya. Jadi ini game nya ceritanya tentang satu orang anak. Ya. Tetap. Satu orang anak ini dia sedang melindungi temennya yang mau dihajar sama boneka salju pegunungan lainnya. Jadi kita disini ceritanya defense game. Nah itu ceritanya bisa dilihat di main menu nya sih nanti. Oh coba kita main menu dulu ya. Back to menu. Back to menu. Yang mana nih? Yang tanya tanya. Nah itu ada story nya tuh. Ah story. Nah disitu dia bilang. Tuh. Ini snowfield. Ada snowman yang temennya sama anak kecil. Nah kalau dilanjutin. Nah suatu hari ada snow monster datang dari pegunungan gitu. Dia tuh iri sama si snowman. Soalnya. Snowman nya main terus sama anak kecil. Snowman yang di pegunungan tuh gak dapet main sama anak-anak. Nah jadinya. Kita bikin game nya tuh. Dia melindungi si snowman karena. Monsternya mau hajar si snowman ini gitu. Oh. Ini gimana? Berapa lama bikin game nya? Bikin game ini. Sejam ya? Enak aja ya gila. Kalau untuk game ini. Anak binus loh. Anak binus loh. Anak binus loh. Anak binus loh. Istilahkan bikin gini nya. Iya. Parah. Ya buat game ini sampai selesai. Sampai dirilis di google play itu kurang lebih 2 minggu sih. Oh 2 minggu. Kan 2 minggu pak. Gak jauh dari praktisi saya. Gak jauh dari praktisi saya. Gak jauh dari praktisi lu 1 jam. Kan biasanya bikin game-game itu lama pak. Oh. Apa sih? Apa sih aku gak nyamuk sama lu? Kau udah lama sih gak nyamukin pak. Iya. Ah gua lagi ngantuk nih. Lagi lapar lagi. Ini AC nya mati ya kok panas ya. Ini kerampin pak orangnya pak. Gila dingin banget. Panas dari mana sih? Panas pak. Coba-coba lu udah. Ini bisa top score ya mainnya kan? Iya. Ini mainnya based on score gitu. Survival time gitu. Ini endless ya nih? Ya ini endless. Jadi mainnya lama-lamaan gitu. Bisa mainnya lama-lamaan. Tuh lama-lamaan pak. Lama-lamaan. Jadi di atas itu ada timenya kan. Lama-lamaan. Yang lama itu lebih bagus pak. Jadi kita bunuh-bunuhin musuh-musuhnya ini ya. Gak mau saya lanjutin nih pak. Jangan 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 jangan. Susah nolonginnya pak. Nanti ada satu fase dimana musuh itu bakal banyak banget gitu. Oh gitu. Ini kayak apa ya? Game apa ya? Ini pak. Ini ternyata inspirasi dari game apa? Ini pak. Sekilas dari transfer zombie. Ya. Kurang lebih ini kayak defense-nya transfer zombie. Cuma kita tingkatin jadi. Cuma beda. Musuhnya bisa nembak sama kita tuh sendirian nembakin musuhnya. Kalau transfer zombie kan kita pasang-pasang. Nah ini dapet. Kan ada kartunya nih. Itu kartu-kartunya apa gitu? Nah itu power up. Itu bisa dipake. Jadi yang sebelah kanan itu ada tombol ganti inventory. Nah kayak gitu. Oh gitu. Oh pantesan gue dari tadi nyoba-nyoba tuh gak bisa pak. Nah itu gambar pistol gitu. Jadi dia bisa nembak banyak bola sekaligus gitu. Banyak langsung gitu pak. Nah kayak gitu. Jadi musuhnya juga ada tiga macem kan. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang sedang gitu. Nah ini kebetulan yang gede nih. Susah bunuhnya. Ini di playstore namanya Snowman Defender? Ya. Namanya Snowman Defender bisa di download. Sejauh ini udah berapa banyak yang download ini? Langsung di download. Sejauh ini kalau dari statistik terakhir kalau gak salah udah 200 orang yang download. Udah 200 orang yang download. Ini rilis kan kemarin 31 Mei ya? Ya. Itu udah berapa bulan? Ya aww. Males pa hitunginnya. Itu penting ya. Sudah ini harusnya udah lewat setahun. Kalau gak salah. Banyak nih pak tim-tim. Tapi ini kok bentuknya anjing ya musuhnya? Oh ini udah mulai banyak nih ya? Ya ini udah mulai banyak. Lu ganti, Vin. Itu udah pake skill tuh? Mesin gun tuh? Ngelambet. Ngelambetin musuhnya. Jadi musuhnya jalannya lambet nih sekarang nih. Nah ini udah kenceng lagi. Oh dia pake lagi. Oh gitu. Nah ini pake mesin gun oh. Lagi lagi lagi. Oh gak boleh lewat ini ya? Gak boleh. Garisnya ya. Gak boleh lewat garis. Kalau itu kalau ada musuh yang lewat garis itu otomatis? Ini bakal kalah. Otomatis kalah. Ini apa nih? Oh shield. Nah itu bisa kebal selama beberapa waktu. Di atas ada bar nya tuh. Oh shield itu di atas itu ya. Aduh pak ini baik banget pak. Tolong. Ini bisa co-op gak? Ayo bisa. Bisa co-op gak ini? Hah? Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Oh lumayan tuh 3 menit tuh. 2 menit pak. 2 menit 58. Oke. Sekarang yang buat game nya suruh main. Gak bisa. 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 Dari pada kamu main kamu codingin itu dong. Yang jadi multiplayer sekarang. Kameranya jangan ke Alvin mulu dong. Pindahin ke dia. Out dulu. Ininya out dulu. Ininya out dulu pak. Pindah-pindah kameranya. Out dulu. Out. Pak yang ini pak. Udah ya. Udah. Pindahin. Pindahin sana. Udah. Jangan lama-lama. Udah. Udah balik lagi pak. Udah balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Nah. Itu baru bener-bener. Ya bener ya ini ya. Ayo coba mulai-mulai. Itu udah mulai bang. Nah. Ini rame nih. Tembak aja nih. Emang ada yang nonton. Ada. 40. Nah ini ada satu skill lagi yang belum keliatan mungkin tadi. Apa-apa? Berhentiin musuhnya bentar. Nah ini. Oh itu yang S. Oh berhenti. Nah kalau tadi kan ngelambetin doang tuh. Nah ini yang. Oh ini bisa berhenti gitu ya. Nah ini berhenti musuhnya. Jadi dia berhenti ga jadi nembak. Nah itu dia jalan lagi. Oh. Nah kayak gitu. Nah kamu bikin game kayak gini. Eh kamu mah ga enak ya. Lo bikin game kayak gini. Itu inspirasi dari mana? Lo dapet dari mana sih? Oh ini. Waktu itu. Nah jadi ceritanya tuh. Ini game waktu itu aku majuin. Untuk lomba waktu itu. Oh gitu. Nah lombanya itu kebetulan temanya itu. Tentang. Natal. Lombanya lomba internal di Binus. Oh. Makanya salju. Nah. Temanya Christmas. Jadi kan gatau tuh mau ide apa. Jadi bikinnya itu. Akhirnya salju. Kalau salju kan biasanya serunya tuh. Main-main bola salju. Hmm. Nah jadi saya terinspirasi buat bikin. Eh. Lepar-lepar bola salju kayak gitu. Oh. Kayak gitu. Nah kayak gitu. Oh. Eh diem. Lagi seru nih pak. Tanggung nih. Lagi rame soalnya. Siapa sih? Siapa sih? Tadi bikin ini berapa? Dua minggu ya pak? Iya dua minggu. Selamat dua minggu. Selamat dua minggu. Sampai live loh pak. Apanya? Sampai live di Google. Dari coding sampai di Google Play Store bisa di download dua minggu. Cepet loh. Oh gitu. Cepet. Cepet. Karena batas bikin gamenya juga sebentar sih. Kok itu beda? Baru ya? Apanya yang mana? Apanya. Tadi sana ya? Gak gak bukan. Nah ini tadi ada suara trompet. Nah ini udah mulai pelang nih. Itu banyak banget ya? Ya karena tadi ada suara trompet kan. Jadi itu kayak huge wave gitu. Oh gitu. Nah kalau jadi huge wave. Nah kalau kayak gini biasanya triknya mainnya gampang. Jadi pukul yang kecil-kecil. Kalau kecil-kecil kan mati tuh. Nah jadi kita dapat barang kan. Nah kayak gitu. Oh itu bola kalau makin. Oh barang-barang itu munculnya dari yang mana? Dari kalau kita bunuh monsternya. Random ya itu ya? Ya random. Oh kalau boleh makin gede. Ya 2 menit 40. Jangan mati. Pakai cheat aja. Biar keliatan jago. Ini ada Google Play achievementnya juga. Kalau misalkan dibuka sebenarnya. Dia ada trofnya apa aja? Kayaknya ini gak konek Google Play ya. Oke. Kita berapa menit lagi? Tiga lagi ya? Si Alvin main lagi. Jangan saya lagi lah pak. Gantian. Gak bapak aja udah gak bapak. Sulit pak. Kalau kita yang ambil kameranya sulit. Oh iya iya iya. Bapak ini alasannya bisa dulu. Bisa aja. Gak tau makin tua kita pak. Eh Alvin udah denger yang itu belum? Yang GoPro ngeluarin kamera baru. Dui. Dui pak Alvin. Eh dui. Salah ya. Yang Karma. GoPro Karma. Iya kita dari tadi di dalam tuh. Iya kita dari tadi ngomongin. Gopro Karma nih. Ternyata GoPro ngeluarin drone. Sama itu. Gimbal. Dengan gimbal. Dengan gimbal. Gimbal itu bahasa ininya pak. Stabilizer. Stabilizer ya. Stabilizer sih. Oh biar gak goyang-goyang gitu. Di depannya itu. Wah gue ngeliat hasil gambarnya itu bagus. Sumpah serius. Maksud. Dan harganya pun terjangkau pak. Ya gak terjangkau sih. Murah. Lebih murah deh kompetisi pak. Kalau. Kalau. Ini apa sih. Pada mau ngapain sih ini. Anak-anak. Itu komen katanya di Youtube. Pada yang nonton. Kalau gue disuruh milih pak. Antara handphone keluaran terbaru itu. Yang ketujuh itu. Yang gak ada jack. Jack. Gak ada jack. Gak ada jack. Headsetnya itu ya. Echickman unlock. Disuruh beli. Yang satu lagi. Disuruh beli Karma. Si GoPro itu. Gue lebih milih beli Karma kok. Aduh. Aduh. Mati lu. Waduh gak mati deh. Buset. Buset. Itu kabelnya burem itu. Gak baca ini. Gak baca itu. Sini dong. Coba coba. Coba di zoomin lagi. Di zoomin lagi dong. Di zoomin lagi. Gio. Di zoom lagi. Eh ini yang lagi nonton di Youtube. Kalian bisa langsung live chat ya sama kita ya. Nanti kita bacain. Iya. Bener-bener kita bacain. Oh bisa live chat ya pak? Bisa. Apa katanya? Pasti ngata-ngatain kita deh. Kali ngata-ngatain gue. Iya. Apa tuh? Iya suka-suka dia lah. Iya apa tuh? Buset. Senpai. Apa? Apa sih? Apa sih? Kok gak kebaca Gio? Zoomin lagi Gio. Jangan internal ya temen-temen. Jangan internal ya. Itu I'm out. Sudah? Udah pengennya udah 3 menit bu. Udah 3 menit kayaknya. Udah 1 menit 56 saya main pak. Hah? Berarti kalau di totalnya 5 menit lebih tuh. Oke. Doing thank you udah dateng. Ya thank you. Next game. Temen kamu yang satu lagi ini. Buat yang gak tau ini ada 300 orang depan kita yang rambut. Tempuk tangannya mana? Tempuk tangannya. Aduh! Kita mau mainin game dari temennya dia juga. Ya selanjutnya. Oke. Sekarang mana-mana tadi Reload Games on Review. Review.